Hujan rahasia mengguyur di Kei Jakarta sepanjang hari minggu kemarin mengakibatkan banjir cukup tinggi di ruas Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang ibu yang membawa bayi terpaksa turun dari sepeda motor akibat terjebak banjir. Sambil menggendong anaknya yang masih balita, ibu muda ini terpaksa berjalan kaki untuk menghindari genangan banjir yang cukup tinggi. Sementara sepeda motor yang ditumpanginnya harus didorong agar tidak mati mesin. Banjir setinggi 60 hingga 70 cm ini terjadi di ruas Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama pada minggu siang. Akibatnya sejumlah kendaraan yang terjebak banjir harus didorong karena mesin mati. Pengendaraan juga harus berjibaku dengan kemacetan panjang dari arah arteri pondok indah menuju permata hijau. Kendaraan di lajur kiri berpindah seluruhnya ke lajur kanan untuk menghindari genangan banjir. Menurut warga banjir di depan Gandaria City Mall ini terjadi rusai hujan teras terjam-jam. Meskipun telah dipasang pompa namun banjir ini tetap terulang. Banjir setinggi 40 hingga 60 cm juga merendam ruas Jalan dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu Sore. Selain hujan eras, murutnya sistem drainase membuat air hujan sulit surut. Akibatnya puluhan pengendara roda dua yang melintas pun mogok. Beberapa pengendara memilih putar balik mencari jalur alternatif. Akibat genangan banjir lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Pesing tersendat.